Nah, daripada untuk selanjutnya, kita langsung bisa praktek kali ya Pak ya? Ya, kita praktekin aja. Kalau mesin ini langsung bisa kita gunakan, langsung Pak. Boleh, mungkin pakai mesin yang itu ya Pak ya? Pakai mesin ini, pencacah daun dulu nih. Iya, pencacah daun boleh. Mesin pencacah ini untuk pencacah daun kering itu. Hasilnya daun kering yang kita cacah untuk tanaman organik. Iya, ini kita hasilkan untuk semuanya pupuk organik ya Pak. Pupuk organik, iya organik. Karena si Asar punya program pertani organik. Iya. Mungkin ya. Ini hasilnya. Nah, ini mungkin baru daun kering. Kita akan praktekkan ke kohe mungkin. Oke. Di sini sekarang prakteknya bersama Pak Hasan ya. Pak Hasan, untuk mesin ini kita akan uji coba atau langsung kita praktekkan untuk kohe. Kalau yang ini, ini kita praktekkan kohe dulu. Oke, kalau ini berarti kita praktekkan untuk kohe ya. Di sini kita pakai kohe kambing ya. Untuk kita praktekkan. Ini langsung dimasukin aja Pak Hasan. Oke. Iya. Karena kohe nya masih agak basah. Iya. Iya. Kita akan mencacau untuk ini, kita akan mencacau untuk ini kita sabut kelapa ya. Sabut kelapa. Boleh minta tolong Pak Hasan, kita langsung praktekkan. Kita cacau dulu. Ya, sebelumnya sabut kelapa nya udah kita cacau lebih kecil lah. Karena ini masih agak basah. Jadi ini kalau lebih kering, justru lebih bagus ya Pak Hasan ya. Ini khusus buat sabut kelapa nya. Ini nanti menghasilkan ada dua. Ada dua, kalau sabut kelapa ini. Nah, berkumpul sama apa namanya yang tidak tercacau itu akan urat, urat kelapa nya. Oke, nah itu nanti fungsinya untuk bahan pupuk seperti aglonema, aluminium, itu nanti bisa dipakai. Iya benar, oke. Oke, berarti kita kalau untuk terutama sabut kelapa itu akan menghasilkan dua ya Pak Hasan ya. Seperti ini serat yang kita sebutnya. Dari kelapa dan juga nanti itu kokopitnya ya. Kokopitnya, oke. Kokopitnya kita manfaatkan untuk pupuk dan ini untuk tanaman seperti aglonema itu ya Pak. Oke, iya iya iya. Nah, kita boleh lihat langsung di sini nih hasil pencacahan dari sabut kelapa. Menggunakan mesin pencacah multifungsi ini. Nah, iya bisa dilihat di sini juga sudah mulai kelihatan langsung terbagi di bagian hasil wadah penambungan itu. Bisa dilihat itu kokopitnya sudah mulai keluar dan juga sabut-sabutnya bisa nanti kita pisahkannya dengan cara apa sih Pak Hasan? Oh, di dalam ya? Berarti, oke. Sudah terpisah otomatis berarti. Untuk sabutnya sudah masih di dalam, yang keluar hanya kokopit. Nah, ini kokopitnya sudah keluar, kita langsung cek hasil sabut-sabutnya. Nah, ini kokopit. Ini yang sudah terpisah. Ini dari urat kelapa. Itu hasil dari sabutnya yang terpisah. Ini urat-urat kelapanya apa ya? Nah, ini nanti fungsinya untuk bahan campuran untuk pupuk ablonema. Iya, bahan campuran juga untuk pupuk juga ya Pak ya? Iya, sama. Sama, oke. Nah, ini kokopitnya. Ini kokopitnya ya. Kita bisa lihat di sini kokopitnya. Bentuknya memang halus kayak gini. Dan itu semua adalah beberapa fungsi yang disebutkan tadi untuk bahan yang kita udah coba ke mesin pencacah ini. Selanjutnya kita bahas tentang perbandingan nih Pak Pak Hasan dan Pak Junedi. Jadi kalau untuk mesin pencacah yang dibuat oleh Pak Hasan dan Pak Junedi ini kira-kira ditaksir untuk biaya produksi. Satu mesin ini berapa biayanya kira-kira Pak? Ini biayanya hampir sekitar 700 sampai 750-an. 700 sampai 750. Berarti kurang lebih ini udah setengah harga dari harga di luar pasaran. Di luar pasaran. Iya, benar. Karena semuanya dari barang bekas. Benar, iya, iya. Mesinnya sekitar lebih kurang 300 sampai 350. Karena kita belum tahu dan mesinnya rusaknya parah apa enggak. Jadi untuk membuat pupuk organik itu kita harus memerlukan perbandingan 1 banding 5, 1 itu untuk kotoran, 5 daun, bisa kita tambahkan nanti tanah, tanah kebun, sama sekam. Perbandingannya berapa untuk sekam ya Pak? Kalau untuk sekam, 2 lah. Jadi 1 banding 5 banding 2, kalau untuk kita untuk pembuatan pupuk organik ya Pak ya. Oke, itu dia untuk pembahasan kita tentang mesin hasil dari para petani binaan kampung Mantul, Cesar Sinar Maslen, kampung Mantul Dadap Timur. Di sini kita bisa membuktikan bahwa petani-petani binaan kita adalah petani-petani binaan yang pantang menyerah ya Pak. Dengan kreativitas kita bisa melakukan apapun yang kita bisa meningkatkan produktivitas dan juga memberdayakan semua peralatan dan perlengkapan kita ya Pak ya. Iya, oke. Menggunakan barang bekas itu dia, pantang menyerahnya. Kreativitasnya bisa kita contoh dan itu dia untuk segmen kita hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.